Intro Meskipun Lebaran Idul Fitri masih 3 bulan lagi, namun pembelian tiket kereta api untuk arus mudik dan balik lebaran di stasiun kereta api Tulungagung sudah mulai dibuka pada 14 Februari mendatang. Pembelian tiket kereta api ini untuk berjalanan pada 10 hari jelang lebaran atau 14 Mei 2020 hingga 10 hari setelah lebaran atau 4 Juni 2020. Kepala stasiun Tulungagung, Dhani Sumarna mengatakan, pembelian tiket jauh hari tersebut berlaku untuk jenis kereta api jarak jauh, kelas ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Sedangkan untuk kereta api lokal baru bisa dipesan 7 hari sebelum keberangkatan. Para calon penumpang dihimbau untuk memesan tiket kereta api melalui sejumlah marketplace yang tersedia. Hal ini dikarenakan persediaan tiket kereta api yang terbatas. Hingga saat ini, pihak stasiun kereta api Tulungagung masih belum tahu tambahan gerbong kereta api lebaran ini. Tiket yang dijual hanya untuk jadwal keberangkatan reguler saja. Hingga Rabu siang, pihak stasiun Tulungagung belum mengetahui ada atau tidaknya perubahan harga tiket kereta api lebaran. Diperkirakan harga akan mengalami perubahan dengan menggunakan tarif batas atas. Berdasarkan siang pres tanggal 13 kemarin oleh PP Publik Residen KAI, jadi untuk pembelian tiket itu 90 hari sebelum keberangkatan itu sudah mulai bisa dipesan untuk KA Lebaran. Jadi untuk pemberangkatan tanggal 14 Mei itu sudah bisa dibeli pada tanggal 14 Februari. Jadi begitu juga selanjutnya, nanti untuk perubahan itu mulai tanggal 14 Mei dan plus 10-nya itu sampai dengan 4 Juni 2020. Itu untuk semua jenis kereta api Pak ya? Jadi untuk pemesanan, hanya untuk pemesanan KA Jerak Jauh saja Pak. Jadi untuk lokal tetap untuk di stasiun Tulungagung sendiri 1 minggu sebelum keberangkatan itu sudah bisa dipesan untuk KA lokal. Tapi untuk KA Jerak Jauh itu sudah bisa dipesan 90 hari sebelum keberangkatan. Saat ini PT KAI lebih mengerahkan pelanggannya untuk memesan tiket secara online. Dengan sistem layanan pembelian tiket online, masyarakat bisa memesan tiket kereta api dari mana saja. Selain lebih mudah, mereka juga tidak perlu andri lagi di loket pemesanan yang ada setiap di stasiun kereta api. Dari Tulungagung, Agus Bondan melaporkan.